Pemirsa Partai Aceh menggelar Mubes ketiga selama dua hari di Banda Aceh. Acara berlangsung pada 25 dan 26 Februari di Permata Hati dan Penutupan di Hotel Hermes. Pada Mubes tersebut, Muzakir Manaf atau Mualim kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh, periode 2023-2028. Muzakir Manaf atau Mualim kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh, DPA-PA, periode 2023-2028. Pada Mubes ketiga yang digelar selama dua hari pada 25 dan 26 Februari di Permata Hati dan Penutupan di Hotel Hermes. Sementara posisi Sekretaris Jenderal atau Sekjen juga tetap di jabat Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak. Alasan Mualim kembali terpilih secara aklamasi dalam musyawara besar ketiga Partai Aceh. Forum Mubes meminta secara aklamasi untuk Ketua Umum dan Sekjen dilanjutkan oleh Mualim dan Abu Razak. Mubes ketiga Partai Aceh digelar selama dua hari. Selain memilih Ketua Umum, Sidang juga membahas mengenai Anggaran Dasar atau AD dan Anggaran Rumah Tangga atau ART. Penutupan musyawara besar ketiga Partai Aceh. Minggu malam berakhir dengan meriah. Prosesi penutupan berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Minggu malam. Kegiatan yang digelar di hotel berbintang tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh besar seperti Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar. Mantan Gubernur Aceh periode 2006-2012 dan 2017-2018 Irwandi Yusuf. Dan mantan Ketua DPR Aceh periode 2009-2014 Hasbi Abdullah. Selain Irwandi dan Hasbi juga di dalam penutupan Mubes Partai Aceh tersebut, sejumlah tokoh lain diantaranya Darwati Agani, Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau TUSUB, dan Ketua DPR Aceh Saiful Bahari, sejumlah Ketua Partai Nasional, Ketua DPWPA, Ketua KPA, serta Kader Partai Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan, Ainyus, melaporkan.